Mungkin saudara dari tadi menatap seri dan berkata, Pak Pendeta kok sepertinya ada yang berbeda ya? Iya, kan minggu lalu saya injong un, saudara. Hari ini saya lagi berusaha korsel. Dracor Kaptenri, saudara. Tapi yang menarik, saudara, waktu saya potong rambut ini kemarin, saudara, itu ketika saya buka masker, saudara, yang potong rambut bilang begini, Bapak kok mirip kayak Pendeta Steve Marcel, ya? Dalam hati saya emang beda banget muka saya sama, Iya, soalnya saya suka nonton di TikTok. Oh, jemaat TikTok, saudara. Dalam hati saya emang beda banget ya wajah saya di TikTok sama di asli, ya, saudara. Tapi memang banyak kesempatan, saudara, ada banyak jemaat ketika ketemu saya jemaat TikTok, saudara, ketika ketemu saya langsung bilang, Ih, ternyata cakepan aslinya, ya. Eh, tapi saya nggak senang. Artinya, wah, kalau di video saya jelek banget, gitu, saudara, maksudnya. Oh, Tuhan. Ah, ini dong. Dia bilang begini, kayak mirip Pendeta Steve Marcel, ya. Karena dia mulai begitu, saya mainkan juga, saudara. Saya bilang begini, Iya, yang Pendeta yang viral itu, ya. Terus dia bilang, Iya, saya suka nonton TikTok-nya. Oh, jemaat TikTok, saudara. Iya, saya suka nonton TikTok-nya, video-videonya, lucu-lucu, dan lain sebagain, saudara. Terus dia bilang begini, Saya juga suka hadir di sesi dia di Karawaci dulu jam 7 pagi. Artinya, dia juga jemaat di Beria, saudara. Iya, dulu saya suka bangun pagi-pagi, jam 7 pagi, ibadah sesi dia di Karawaci. Tapi sekarang udah enggak, karena usaha sudah ke Bekasi katanya, udah enggak pernah ke Karawaci lagi. Karena saya suka semangat, banyak, tapi sekarang udah enggak pernah ketemu lagi. Artinya apa? Dia jemaat di Berias. Dan saya mau bilang, saudara, ini yang bikin saya emosi, saudara. Kenapa? Karena sampai akhir selesai potong rambut, sampai sudah bayar, sampai sudah saya berkati dia dengan kalimat, Tuhan Yesus memberkati ya, dia enggak kenal saya. Eh, saya mau bilang ya, kalau pendeta yang lihat wajah jemaat, lupa-lupa ingat manusiawi, betul toh. Kan kalau, saya seorang dosen, saudara, di SDI Beria, saya ngajar ilmu berhutbah. Dalam ilmu berhutbah, salah satu teknik harus kita lakukan setiap berhutbah, adalah mengakomodir semua jemaat, seberapa banyak pun jemaat harus dipandang. Enggak mungkin satu titik aja terus sampai selesai, saudara. Jadi kalau misalnya pendeta, ada saat lupa-lupa ingat wajah jemaat, itu wajar. Karena setengah jam harus, ini kan jemaat setengah jam melihat satu wajah. Apalagi di Betos, segede gitu wajah saya, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, kalau enggak kenal keterlaluan, saudara. Jadi kalau saya enggak jaga hati, saya bisa kepahitan, saudara. Dan hari ini saya akan bahas satu tema khutbah, kepahitan, saudara. Gimana bridging saya? Mantap, tuh? Tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan, ini susah. Alem, alem, alem.